Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman semua Raja Wali Kamputama hari ini saya akan sedikit share tentang sebuah aplikasi untuk edit video namanya adalah Wondershare Filmora disini saya menggunakan Filmora versi 7.8.9 7.8.9 jadi aplikasi Filmora ini sangat ringan sekali dan fiturnya juga banyak berikut beberapa menu-menu yang bisa kita manfaatkan seperti disini ada media media ini video-video yang bakal atau yang bisa kita letakkan disini kemudian ada musik musik ini juga ada sedikit tambahan musik yang bisa diletakkan di dalam tambahan video kemudian text, text ini ada sangat banyak sekali dan ini semuanya bisa kita edit sesuatu dengan subtitle nya atau dengan judul atau dengan ribbon-ribbon yang lain kemudian transisi transisi ini adalah perpindahan antar gambar jadi kalau misalnya kalian pengen ada hubungan antar gambar ke gambar itu biasanya ada transisi ada transisi transisi ini untuk memperhalus perpindahan antar video biasanya seperti itu filter ini ada sedikit beberapa model-model gambar atau perubahan warna pada sebuah video atau gambar yang kita masukkan ke dalam editing video ini kemudian ada overlay juga hampir sama kayak filter tapi lebih soft lagi kemudian elemen elemen ini beberapa elemen-elemen yang bakal bisa diletakkan ke dalam sebuah video kita nah terakhir kali kita bisa export tapi export ini kalau beberapa susuner videonya sudah ada contoh misalnya saya punya text ini gampang sekali teman-teman kita tinggal geser saja ke sini nah text yang mau kita buat itu langsung kita tulis di sini misalnya bajawali rohkutama ini ini kita hanya tulisan saja saya tidak memasukkan gambar teman-teman bisa sendiri nanti nyoba nyoba sendiri bagaimana kalau kita memasukkan gambar kemudian saya masukkan musik misalnya nah ini misalnya kita masukkan musik disini oh ini kita download ya kita ganti yang lain misalnya apa ya yang tidak perlu download ya disini ada text transisi media lah ya kita cari media dulu yang lebih kecil atau misalnya ini musik kita download download kemudian filter misalnya kita masukkan filter jadi disini ada tulisan teman-teman tulisan sesuai dengan model huruf yang kita buat tadi modelnya seperti apa nah filter ini yang bakal ada disini nah seperti itu sip oke teman-teman teman-teman bisa coba sendiri nanti untuk fitur lebih lengkapnya lagi nanti akan saya berikan di channel berikutnya atau di video berikutnya tentang bagaimana langsung full murni kita membuat suatu video lengkap dari awal sampai akhir ini hanya untuk review sebuah aplikasinya saja yaitu Wondersel Filmora jangan lupa di download Wondersel Filmora 7.8.9 sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati